Halo Assalamualaikum Sohabat Mane dimanapun berada salam sehat dan sukses ya buat semuanya nah di pacar bakan Mane akan berbagi cara menjahit sepatu lagi ya buat pemula yang ingin tau simak terus videonya ya Sohabat Mane sukses jangan lupa subscribe ya oke kita lanjut ya disini ada sepatu yang modelnya model tapaknya gabus berlapis karet ini ya karet tipis ini ini modelnya sepatu olahraga ya atau sepatu santai ya nah disini cara menjahitnya itu jangan dilakukan dari pinggir sini ya ini ada gabus empuk dilapis sama karet mentah ya jadi buat pemula jangan lakukan menjahitnya di pinggir sini nantinya sobek jadi cara menjahitnya yang bener itu dari bawah sini ya dari sini dari sini dikasih sayatannya yang dalam ya menggunakan pisau ya jadi biar dalam kalau menggunakan sayatan biasa maka kalan nggak dalam jadi nantinya pas dipakai tuh terinjak putus benangnya ya ini saya menggunakan pisau juga nih jadi biar dalam nanti ngejahitnya dari sini oke nah itu saya menjelaskan ya jadi buat pemula yang ingin menjahit sepatu nah kalau kena jahitan pastinya ya dicopot dulu terus benangnya yang putih ya soalnya sepatunya putih biar lebih bagus lah minan yang putih aja jadi kalau ngejahitnya dari samping itu soalnya bahannya gabus empuk jadi malah robek ya ini bahannya lain jadi model seperti itu ada yang bahannya lain ada yang sama ya jadi kalau model bahannya yang empuk yang dari gabus mendingan dari bawah aja soalnya biar tambah tahan kalau dari samping nantinya robek ya bahannya ya soalnya ini gabus nyempuk ya oke sahabat mana jadi ini hasilnya ya dari bawah ini aja jadi lebih kuat ya jangan jangan dari samping sini nih gabusin ini ini nantinya malah sobek bahannya bukannya kuat malah rusak ya jadi buat pemula yang ingin belajar menjahit sepatu itu harus tahu dulu modelnya ya model sepatunya gimana cara menjahit yang benar itu dimana jangan sampai dijahit malah jadi rusak ya oke mudah-mudahan ya cara dan tip menjahit sepatu ini bisa berguna dan bermanfaat dan bisa dipraktekan di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati